Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mencari wawasan ilmu Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang PC atau komputer all-in-one Nah disini kita ada komputer PC all-in-one Dengan spesifikasi Core i3 Generasi 2 dengan RAM 4GB Nah ini Cover bagian belakang ya Yang sudah kita lepas Nah seperti ini Kita singkirkan saja Nah disini ada beberapa bagian Ini ada port USB Kemudian line Kemudian ini bagian Power Yang charger ya Kemudian disini ada juga USB Ada 2 buah ya Jadi total USB nya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah untuk Jenis ini USB nya lumayan banyak ya Ada 6 Nah selain itu kita lihat Apa saja yang ada disitu Nah disini bagian Belakang ini fleksibel Ke Webcam ya Bagian sini ada webcam nya Kemudian bagian ini ada fan atau kipas Nah disini DVD room Kemudian ini tempat headdisk Nah ini untuk bawaannya headdisk besar Namun kita Ketika kedatangan unit nya Kita buka Tidak ada headdisk nya Nah Kemudian tidak ada chargernya juga Ini lumayan lama Kita tidak cek Karena chargernya tidak ada ya Nah kebetulan kita coba-coba pakai Charger laptop HP yang besar Kemudian kita coba colokkan Ternyata nyala Ketika nyala Headdisk nya tidak terdeteksi Setelah kita bongkar Ternyata headdisk nya tidak ada Nah kemudian kita coba Pakai SSD Nah ini SSD ya Kecil Kita pasang Kemudian tanpa perlu ada tambahan lain-lain Kita pasang Namun untuk SSD itu Space nya kecil Biasanya Untuk space yang Lebih besar Biayanya cukup Lumayan Nama kadar itu Bisa pakai SSD Ataupun headdisk Sesuai dengan kebutuhan Nah ini Kita lihat Di bagian sini Tidak terlalu kotor Namun Bagian dalam ini Cukup lumayan kotor Sepertinya Karena lama Tidak dibersihkan Nah Biar tidak membongkar Semua Kita Hanya perlu Melepas Baut-baut kecil Yang ada di bagian Sini Satu Dua Tiga Empat Yang sudah kita lepas Kemudian kita buka Pakainya ini ya Ini biasanya Kita dapat ketika beli HDD cash caddy Ini bonus Kalau tidak Beli Hardisk External Casing Hardisk External Bonusnya Baut Seperti ini Atau opening Maksudnya Seperti ini Nah ini kita buka Nah seperti ini Nah kotor ya Kemudian kita lihat Di bagian Nah Ini Ventilasinya Cukup tersumbat ya Kita Bersihkan dengan kuas Kalau yang punya Vakum Bisa pakai Vakum Karena kita Hanya Punyanya Kuas Kita bersihkan Pakai kuas Saja Untuk Mengurang Kotoran Yang ada Di Kipas Nah Kenapa Kipas Perlu Dibersihkan Karena Kipas itu Sangat penting Apabila Kipasnya Kotor Ventilasinya Tidak berjalan Dengan baik Maka Unit Atau komputer Ataupun Laptop itu Seringnya Kalau panas Mati Nah Lama-kelamaan Kalau dibiarkan Laptopnya Atau Komputernya Bisa rusak Nah Maka Dari itu Perlunya Perawatan Yaitu Pembersihan Kipas Kalau Kemudian Penggantian Pasta Prosesor Sehingga Komputer Atau Laptopnya Itu Tidak Overhead Nah Karena Ketika Komputer Bekerja Itu Suruhnya Lumayan Tinggi Apabila Tidak Diimbangi Dengan Kipas Yang Normal Dan Pasta Prosesor Yang Masih Bagus Maka Laptop tersebut Akan Atau Komputernya Akan Overhead Sehingga Terjadi Kerusakan Pada Komponen Komponen Motherboard Laptop Ataupun Komputer Nah Ini Beberapa Komponen Yang Ada Di PC All-in-one Untuk Layarnya Ada Di Belakang Sini Nah Untuk Jenis Ini Jenis Layar All-in-one Itu Sangat Terentang Sekali Jadi Ketika Kita Membongkar Itu Harus Hati-hati Kalau Ini Masih Lumayan Mudah Karena Penutupnya Di Bagian Belakang Namun Untuk Beberapa Jenis All-in-one Yang Lain Harus Dicongkel Dari Depan Nah Itu Langsung Berhubungan Sama Layarnya Jadi Ketika Ada Kesalahan Membukanya Bisa Jadi Layarnya Akan Pecah Sehingga Resikonya Besar Sekali Untuk Perbaikan Di PC All-in-one Ini Nah Mungkin Cukup Sekian Video Dari Kami Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Terus Dukung Channel Kami Agar Terus Berkembang Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Dan Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Sekalian Yang Telah Mendukung Channel Ini Sehingga Dapat Berkembang Saat Ini Semoga Kawan-kawan Sekalian Diberikan Kesehatan Rezeki Yang Berkah Dan Melimpah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh